Hai saya Tugowers, selamat datang kembali di channel kami. Pernahkah kalian benar-benar menyesali sebuah perkataan atau perbuatan? Terkadang, kita bertindak sesuai dengan dorongan hati, bahkan membiarkan emosi menguasai diri. Manusia memang memiliki banyak emosi, dan kadang justru emosilah yang mengambil kendali. Lima emosi dasar manusia adalah kegembiraan, kesedihan, ketakutan, jijik, dan juga kemarahan. Kelima emosi tersebut dapat terurai menjadi lebih banyak perasaan, seperti cemburu, gugup, kecewa, bersyukur, dan juga rasa puas. Sebetulnya mudah untuk mengkategorikan ledakan emosi kita sebagai reaksi sederhana yang dipicu oleh tekanan dari lingkungan. Tetapi, faktanya kita bisa mengendalikan emosi jika kita mulai mengenali diri sebagai penguasa emosi. Maka dengan begitu, akan lebih sedikit rasa penyesalan yang akan kita rasakan dalam hidup. Menguasai emosi memang sulit, tetapi siapapun bisa melakukannya. So, dalam video ini, kami akan memberikan beberapa tips untuk membantu mengendalikan emosi. Yang pertama, kenali dan dekonstruksi emosi. Jika kalian tidak tahu bagaimana mengartikulasikan apa yang kalian rasakan, maka akan sulit untuk menguasai emosi. Tetapi, sebelum belajar untuk mengartikulasikan apa yang kita rasakan, kita harus benar-benar mempelajari dan tahu apa yang kita rasakan. Mengembangkan perasaan yang jelas tentang apa yang kita rasakan dapat mencegah perilaku negatif. Misalnya, pesta minuman keras. Hal ini tentunya berasal dari stres emosional. Salah satu cara untuk mengembangkan kesadaran emosional adalah dengan melacak emosi. Tanyakanlah pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya kita rasakan? Dan, sejak kapan kita mulai merasakan seperti itu? Apa sih yang menyebabkan kita merasakan perasaan itu? Praktik pengenalan seperti ini dapat mencegah kita mengeneralisasi emosi kita. Misalnya, perasaan buruk dapat diuraikan menjadi berbagai jenis perasaan seperti cemas, frustasi, atau takut. Sebuah riset menunjukkan bahwa melabeli emosi dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Setelah kita mampu mengembangkan kosa kata tentang emosi, kita akan mampu menata ulang menjadi manifestasi fisik yang baik. Sensasi fisik adalah cara alami dari otak kita untuk mengatasi perasaan yang berlebihan. Dengan belajar mengenai hal ini, kita dapat membantu untuk melepaskan diri dari emosi. Misalnya, jika kalian cemas, mungkin kalian merasa jantung berdebar kencang, dada menyempit, atau berkeringat. Lalu bagaimana jika kalian sedang marah? Mungkin rasanya panas seperti darah mengalir ke wajah, leher, serta bagian bawah kulit. Bahkan mungkin kita bisa menggertakkan gigi atau mengepalkan tangan. Pada saat sedih, fisik terasa berat dan kelelahan, sehingga kita berjuang lebih keras untuk memotivasi diri walau hanya untuk bangun dari tempat tidur. 2. Meningkatkan kecerdasan emosional Membangun kecerdasan emosional mungkin merupakan langkah pertama untuk menguasai emosi. Kecerdasan emosional adalah kata yang layak untuk didengungkan, tetapi apakah kalian tahu arti dari kata itu? Umumnya, kecerdasan emosional melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan melabeli emosi, diikuti dengan kemampuan untuk memanfaatkan emosi, dan menerapkannya pada hal-hal tertentu untuk mengelola emosi. Mengembangkan kecerdasan emosional akan membantu kita untuk mendefinisikan secara lebih baik tentang apa yang kita rasakan dalam situasi apapun. Dengan demikian, kita dapat menyesuaikan reaksi agar sesuai dengan momen tersebut. Mungkin, kita juga sering menjabarkan emosi. Misalnya, menumpahkan kopi ke sweater favorit kita bisa secara otomatis merusak sisa hari yang kita miliki. Tetapi, jika kita dapat belajar mengenali apa yang kita rasakan pada saat itu, maka kita akan tahu langkah apa yang harus diambil selanjutnya, sehingga tidak mempengaruhi seluruh hari yang kita miliki. Beberapa keterampilan yang dapat membantu kita menumbuhkan kecerdasan emosional adalah dengan melatih kesadaran diri. Kita bisa mempelajari bagaimana menyalurkan emosi dan mencari cara untuk memotivasi diri sendiri dan mengolah sikap empati untuk orang lain dan diri sendiri juga sangat diperlukan. Nah, yang ketiga, mempelajari konsep baru. Pengalaman baru memang dapat membuka pikiran dan memperkenalkan kita pada perspektif baru yang memungkinkan kita untuk menciptakan pola perilaku baru. Kebanyakan dari kita lebih suka mengendalkan pola perilaku yang sudah ada daripada mengadopsi model perilaku yang baru. Tetapi, memiliki pikiran terbuka tentang kehidupan dan melihat situasi dari perspektif yang berbeda tentu dapat membantu kita untuk mengenal dan menerima tanggung jawab pribadi atas kesuksesan atau bahkan kegagalan pada diri sendiri. Kita bisa mempelajari konsep baru dengan mengetahui budaya baru, mempelajari bahasa baru, atau membaca buku. Mempelajari konsep baru dapat merangsang syaraf dan juga membantu menciptakan koneksi baru. Para ilmuwan menyarankan untuk mempraktikan aktivitas yang lebih menantang dan juga kompleks. Berlanjut ke tips keempat, hal yang harus kita miliki yaitu self-care atau menyayangi diri sendiri. Merawat diri dapat mempengaruhi seberapa baik kita dalam menguasai emosi. Para ilmuwan di New Mexico Highlands University telah menemukan bahwa berjalan dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang menciptakan kejernihan mental. Olahraga juga kemungkinan dapat menenangkan pikiran dan mengurangi aktivitas syaraf di kortex prefrontal subgenual. Artinya, olahraga dapat meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Beberapa cara lain yang dapat dilakukan untuk mempraktikan perawatan diri adalah dengan kebersihan diri yang lebih baik. Contohnya, memastikan tubuh dengan kebutuhan air minum dan waktu tidur yang cukup. Selain itu juga, melakukan meditasi dan koneksi sosial juga dapat membantu menyeimbangkan emosi kita. Dan tips yang terakhir adalah menikmati kebahagiaan. Seseorang pernah berkata, bahwa kebahagiaan itu seperti cuaca, datang dan pergi. Maka cobalah untuk menghargai ketika kita memilikinya. Nikmati saat ketika kita sedang merasa melawan dunia. Kebahagiaan tampak seperti kenyataan dan dapat dengan mudah diabaikan. Tetapi, cobalah untuk menemukan kebahagiaan ketika sepertinya hal itu sama sekali sedang tidak ada. Jangan lupa untuk mengucapkan selamat kepada diri sendiri atas sesuatu yang telah kalian capai. Buatlah jurnal positif saat kita mengungkapkan rasa terima kasih atas sesuatu yang membuat kita bahagia. Hal itu tidak harus menjadi peristiwa yang mengubah hidup. Namun, hal sederhana seperti bermain dengan peliharaan atau memanjakan diri dengan menikmati es krim. Otak kita dirancang untuk mengingat pengalaman negatif. Jadi, gantilah polanya dengan mengingat momen bahagia yang akan membantu kita berevolusi melewati emosi negatif. Nah, saya Tugowers, apakah menurut kalian video ini bermanfaat? Sejatinya, menguasai emosi membutuhkan waktu. Dibutuhkan kesabaran dan kemauan dari diri sendiri. Jadi, sangat penting untuk bersikap baik pada diri sendiri saat melalui proses yang terjadi karena rintangan pasti akan menghadang. So, jika kalian memiliki kiat tentang perjalanan menuju penerimaan dan emosional yang lebih jelas, beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan like dan share video ini jika bermanfaat bagi perjalanan hidupmu dan juga orang lain. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan info tentang konten psikologi lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!